assalamualaikum sobat bonsai bertemu lagi dengan kita di channel godong bonsai ini untuk hari ini kita akan cari bahan wahong sobat bonsai ya kita akan dongkel bahan wahong yang pernah kita review kemarin itu nah ini 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 kemarin kita pas dongkel gulgum itu ya nah ini ini tempatnya sobat bonsai nah ini kita dongkel gulgum itu yang kemarin itu ini ini nah tempat lokasinya masih sama masih sama sobat bonsai nah orangnya juga masih sama nah ini nah ini yang mau dongkel sobat bonsai nah ini kita mau dongkel gulgum eh sorry wahong sobat bonsai sorry ini ini yang mau kita dongkel sobat bonsai aduh nah ini ini sih silakan sobat bonsai kasih komentar ini untuk bahan wahong ini sudah bagus apa belum mungkin kalau untuk pesenior mungkin ini kurang bagus ya tapi untuk kita sudah bagus ini nah menambah koleksi di rumah daripada enggak punya bahan apa-apa kan gitu nah ini nah ini yang mau kita dongkel sobat bonsai nah ini wahong nah ini wahong lumayan banyak sobat bonsai ini juga wahong itu nah disana itu juga wahong nah cuman ini masih kecil-kecil ini sejempol sejempol kaki nah itu ada yang lumayan gede itu mungkin selengan anak kecil itu ya mungkin ya tapi untuk bawahnya masih kecil itu mungkin satu satu ruas itu mungkin ya itu ya jadi satu satu apa satu bonggol itu tumbuh beberapa cabang udah apa itu batang itu mungkin ya itu ya kalau kalau dongkel mungkin harus semua itu kayaknya itu ya nah dongkel cukup ya nah ini sempat bonsai nah ini mau kita dongkel ini mau kita dongkel nah ini 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 nah nah ini sobat bonsai hasil dongkelan kita bahan wahong nah ini buat sobat bonsai ya nah ini silakan sobat bonsai lihat dan nilai sendiri untuk karakternya gimana sudah bagus apa belum untuk yang sudah senior kalau kalau buat kita sudah bagus kalau buat kita sudah bagus bahkan bagus banget ya maklum masih pemula masih perlu banyak belajar dengan senior senior semua mengenal karakter jenis bonsai untuk bahan yang bagus ya untuk bahan yang bagus gimana cara perawatannya juga bagaimana kita masih harus banyak belajar ini ini ya sebagian saya nah nanti nah nanti ini kita rapikan nah nanti kita rapikan nanti kita pohon seberapa kita cari gimana pasnya ini nanti nah ini sementara kita bersihkan dulu sebagian saya nah ini sebagian saya ya nanti kita rapikan ini ini ada yang mati ini mati ini juga mati nanti kita rapikan ini kita ambil nah ini ini akar tunjangnya paling bawah ini nanti ini kita potong ini mestinya nah ini juga akar yang tadi kena apa ya gancho kalau bahasa sini ya bahasa Bujonegoro gancho nah ini rusak nanti kita potong kita rapikan untuk akarnya juga oke sobat tunseh sampai disini dulu untuk video kita hari ini tunggu video-video dari kita di channel Godong Bonsai dengan jenis bahan bonsai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa